Seorang kuli bangunan ditemukan tewas tertimpa atap bangunan di Jalan Sawo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa Siang 27 November. Abdul Wahab, 48 tahun, asal desa Bongas Kulon, Majalengka, Jawa Barat, ambruk tertimpa atap bangunan saat sedang mengecat tembok. Korban tewas seketika, akibat luka di bagian kepala dan pundak. Jenasahnya kemudian dilarikan ke RS CM untuk dipisum. Kapolsek Tebet, Kompol Syiadno mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dari Jakarta Selatan, Nopri Haji, Bos Kota TV melaporkan.